Intro Shalom semua Shalom Sebelumnya saya mengucap terima kasih untuk Pagem sudah memberi saya kesempatan Mengenai iman Faith Saudara dalam bahasa Yunani Kata iman adalah Pisti, katakan pisti Yang artinya Rasa percaya sepenuhnya Yaitu konden Konden full Berarti arti dari iman Adalah rasa percaya kita Sepenuhnya kepada Tuhan Kita buka di Ibrani 11 ayat 1 Ibrani 11 ayat 1 Ibrani 11 ayat 1 Sudah dapat saudara Yuk kita baca bersama-sama Dua, tiga Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang Tidak kita lihat Paulus berkata Iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari sesuatu yang Tidak kita lihat Ada dua kata kunci Di ayat ini Yang pertama Yang pertama Kata dasar Katakan kata dasar Yang kedua Kata bukti Ya Kata dasar Saya gambarkan Seperti sebuah rumah Yang ingin dibangun Rumah Tidak akan berdiri Kalau tidak ada dasarnya Dengan kata lain Kalau rumah Tidak ada fondasi Tidak akan bisa berdiri Berarti Fondasi kita Sebagai orang percaya Adalah Iman Iman kepada siapa? Kepada Kristus Ya Jadi iman adalah dasar Atau fondasi Yaitu Kristus sendiri Dari segala yang kita harapkan Dengan kata lain Segala yang kita harapkan Yaitu Kristus Bukan orang lain Segala yang kita harapkan Yaitu Kristus sendiri Terus yang kedua Kata bukti Nah ini yang luar biasa Saudara Kata bukti Biasanya selalu berbicara Sesuatu yang terlihat Benar? Ya Tetapi di Ibrani 11 ayat 1 ini Berkata Bukti Segala sesuatu Yang tidak kita lihat Pertentangan Ya Kata bukti itu Sesuatu yang terlihat Yang diperlihatkan Yang ditunjukkan Tetapi Di ayat Ibrani 11 ayat 1 Ini dikatakan Bukti segala sesuatu Yang tidak kita lihat Wow Ini sangat luar biasa Contoh nih Saya kasih contoh Ada sepasang Kekasih Sang wanitanya berkata begini Kepada Sang pria Buktikan Kalau engkau Sangat mencintaiku Nah Buktikan 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 Kalau engkau Sangat mencintaiku Nah Pasti Sang pria Akan menunjukkan Atau Memperlihatkan Kepada wanita itu Bahwa dia Sungguh mencintainya Nah Berarti Saudara Dengan Menunjukkan itu Atau Memperlihatkan itu Wanita itu Mengetahui Bahwa pria itu Mencintainya Tetapi di Ibrani Sebelah saya Satu ini berbeda Kita dituntut Harus percaya Terlebih dahulu Dengan sesuatu Yang tidak pernah Kita lihat Ya Dituntut Percaya Terlebih dahulu Untuk sesuatu Yang tidak pernah Kita lihat Dengan kata lain Kita dituntut Atau Pasti Bahasa Yunani tadi Percaya Sepenuhnya Walaupun Kita belum melihat Itulah iman Ya Yang kedua Yang selanjutnya Iman harus Fokus yang benar Nah Saya akan Kita baca dulu Di Lukas 8 Ayat 40 dan 48 Saya bacakan Lukas 8 Ayat Ayat 40 dan 48 Ya Ini saudara Pasti sudah tahu semua Ketika Yesus kembali Orang banyak Menyambut dia Sebab mereka semua Menanti-nantikan dia Selanjutnya Maka katanya Kepada perempuan itu Hai anakku 40 41 42 43 Jangan 48 Langsung Maka datanglah Seorang yang bernama Yairus Ia adalah Kepala rumah Ibadat Sambil tersungkur Di depan kaki Yesus Ia memohon Kepadanya Supaya Yesus Datang ke rumahnya Selanjutnya Karena anak Perempuannya Yang satu-satunya Yang berumur Kira-kira 12 tahun Hampir mati Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak Orang banyak Ingat Desak-desak Terus selanjutnya Ada seadalah Seorang perempuan Yang sudah 12 tahun Menderita penderahan Dan yang tidak Berhasil disembuhkan Oleh siapapun Selanjutnya Ia maju Mendekat Yesus Dari belakang Dan menjama Jubahnya Dan seketika itu juga Berhentilah Pendarahannya Selanjutnya Kata Yesus Siapa yang menjama aku Dan karena tidak ada yang mengakui Berkatalah Petrus Guru Orang banyak Menggrumunin Ingat Menggrumunin Dan mendesak engkau Ya selanjutnya Tetapi Yesus Berkata Ada seorang yang menjama aku Sebab aku merasa Ada kuasa yang keluar dari ku Selanjutnya Ketika perempuan itu melihat Bahwa perbuatannya itu ketahuan Dia datang Dengan gemetar Tersungkur di depannya Dan menceritakan Kepadanya Orang banyak Apa ya sebabnya Yang menjama dia Dan bahwa ia seketika itu juga Menjadi sembuh Yang terakhir Maka katanya Kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah Dengan selamat Nah Iman Ya Saudara Iman Memerlukan fokus yang benar Ya Iman memerlukan fokus yang benar Di cerita ini Kita lihat Seorang perempuan Yang mengalami pendarahan Berapa tahun 12 tahun Sangat menderita 12 tahun Ya Nah Tadi dikatakan Orang banyak Berdesak-desakan Bergrumun Ya Jadi kita harus bayangkan Ketika kita membaca firman itu Orang banyak Berdesak-desakan Bergrumun Ya Kata desak-desakan Dengan kata antri beda Antri memang orangnya banyak Tapi teratur Tapi kalau berdesak-desakan Tidak teratur Saya lihat nih orang ini Perempuan ini mungkin Dia Dia Maju Menggapai Untuk menggapai jubah Tuhan Yesus itu sangat sulit Karena orang berdesak-desakan Mungkin dia Keinjek kakinya Mungkin dia Keinjek tangannya Tetapi yang luar biasa Wanita ini berkata Asalkan aku menjama jubahnya Aku sembuh Dia fokus kepada jubahnya Dia fokus kepada jubahnya Walaupun dia tahu Dia keinjek Walaupun dia tahu Dia tersenggol Walaupun dia sedang sakit Tapi dia gak fokus Apa yang dia derita Saya dan istri saya Mengalami suatu masalah yang besar Tetapi saya gak pernah melihat Fokus apa yang saya alami Saya gak melihat Ketidaknyamanan kami Kami selalu berdua berkata Kita harus tetap melihat Tuhan Ya Selanjutnya Iman Membutuhkan respon Yang benar Ya Saudara tahu Iman itu seperti biji Biji sesawi Sekecil itu pun bisa memindahkan Gunung ya Nah Biji sesawi Saudara tahu Biji Biji itu berbicara Benih Biji itu berbicara Bibit Tetapi bagaimana Biji itu bisa bertumbuh Dia membutuhkan Tanah yang Subur Ya Dia membutuhkan Tanah yang subur Kita baca di Matius 13 Ayat 5 Sampai 8 Matius 13 Ayat 5 Sampai 8 Sampai mati Yang terakhir Yang terakhir Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Jatuhkan Jatuh di Bebatuan Bebatuan itu berbicara Masalah yang menghimpit Dia Nah Kalau respon kita Enggak benar Ketika dalam masalah ini Iman itu Enggak akan tumbuh Terus Satu lagi Jatuh di Semak berduri Semak berduri itu Berbicara Kesepahitan Sakit hati Kalau respon kita Enggak benar Biji itu Enggak akan bertumbuh Tetapi Kalau jatuh di Tanah yang subur Biji itu Akan bertumbuh Iman itu Akan bertumbuh Makanya saudara Apapun yang terjadi Di dalam hidup ini Tetap Tetap Memiliki Respon yang benar Walaupun Enggak enak sekalipun Tetap memiliki Respon yang benar Amin Jadi saudara Saya dan istri saya Belajar Untuk fokus Kepada Tuhan Bukan fokus Kepada masalah Yang kami alami Saya belajar Kepada Tuhan Untuk memiliki Respon yang benar Walaupun Keadaan yang tidak baik Dan saya berterima kasih Terima kasih Tuhan Engkau sedang Melatih kami Di dalam Iman Karena Waktu iman Saya bertumbuh Iman kami bertumbuh Kami akan melihat Buah-buahnya Buah-buahnya itu Kemenangan Buah-buahnya itu Berkat Dan kita akan mengalami Pemulihan Amin Ya Itu aja yang saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih